Halo sobat OnePride bersama saya kembali Max Metino kali ini temani lagi dengan juara kita Angga de Hitman halo gak apa kabar ya kita ketemu dulu nih kurus banget loh Iya udah hampir masuk kemarin sih udah sempet masuk terus ini naik lagi mungkin besok saya masukin lagi Oh gitu ya oke oke nah kali ini enggak kita akan bahas mengenai persiapan Angga ya tapi sebelum itu ke perjalanan ke sini gimana tadi ada delay pesawat atau aman loh si Tuhan aman sih lancar lah lancar sampai sini udah udah cekin hotel udah udah yang enggak aman cuma menurut aja nih lapar terus diet nih ya ya sama haus yang pasti haus ya tadi siang udah sempet makan ya sedikit sih ini ini berarti turun dari berat berapa ke berapa nih kan berat normal saya sekitar 7-8 ini ke 65 65 oh luar biasa lumayan ya tapi nanti kita bahas khusus dah itu lah ya nah keadaan semua sehat ya ya sehat ini berarti udah siap siap-siap sekali oke nah sekarang kita mau juga mengenai fokus mengenai nanyain tentang cut weightnya si Angga ya kan tadi dari 78 sampai sekarang udah mau hampir masuk 65 hampir 65 ya udah hampir 65,8 ya Nah itu untuk Hai Angga sendiri untuk mencapai berat itu itu sebenarnya Hai tipsnya apa sih karena banyak lu ya nggak nggak bisa seperti itu loh yang pasti konsisten konsisten sebenarnya so hampir semua orang itu tahu sih cara diet itu yang kayak apa sehat berolahraga konsistennya yang susah nah ya ini Angga kan udah masuk di kelas feeder ya untuk international fight ini nanti nextnya kedepannya gimana sih Angga apakah tertarik di kelas feeder atau masih tetap mau bermain di kelas light gitu loh kalau nanti internasional ini berjalan dengan lancar dan saya bisa memberikan hasil yang terbaik menang saya mau mencari tantangan baru sih jadi kalau ini berjalan lancar ya kedepannya mau coba coba di video di kelas feeder ya 65,8 ya wah saya mau ngomongin dari CK hahaha 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 oh ya ngomong CK nanti kita bahan CK juga nih ya jadi kenapa kenapa apa karena kompetitor di kelas light ini yang menurut lu bakal jadi ancaman kedepannya atau bagaimana saya malah melihat di kelas feeder ini tantangannya lebih banyak sih lebih banyak kayak di kelas feeder iya lebih saya kayak merasa tertantang lah di kelas itu karena di kelas light bersih ya belum juga belum juga ya siapa yang belum coba saya tanya sekarang gini menurut Angga di kelas light itu siapa yang merupakan momok yang cukup menakutkan saat ini yang mengancam di kelas light ya kalau menurut Angga sendiri saat ini sih nomor 1 tetap masih JK Saragi masih JK Saragi ya apalagi dia sekarang bersiapan di San Diego ya ya pulang akan menjadi versi yang lebih baik iya pasti itu the best version ya dari JK Saragi ya eh yang kedua juga banyak banyak sekarang sekarang faktor-faktor dari one plate ini berkembang semua oke permainannya udah nggak seperti one plate waktu pertama hampir semua sekarang sudah bisa stand up ground jadi hampir merata sih banyak yang bagus hmm gitu ya sekarang kita tadi kita kan ngobrol ngobrol tentang si JK nih iya jika sekarang lagi persiapan di San Diego dia mau berjalan ke road to UFC nah harapan Angga tuh untuk JK sendiri yang sekarang sedang berlatih untuk persiapan nanti Oktober di road to UFC apa gitu tetap harapan saya saya kan juga termasuk berduduk Indonesia nih iya Indonesia ya iya harapan saya tetap yang terbaik buat JK yang terbaik bisa memenangkan pertandingan besok oke bisa mengharumkan nama Indonesia bahkan bisa masuk ke UFC betul 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 siapapun orangnya siapapun orangnya yang bisa membawa Indonesia ke UFC pasti saya doakan siapapun saya mau tanya sedikit nih saya ada tambahan dikitnya kan pada saat lu gagal kemarin kan cukup kecewa ya ya seberapa besar sih kecewaan lu waktu itu ya besar sih ini kayak termasuk tolak ukur karir saya sih ukuran puncak karir saya itu kemarin Pak begitu kalah apa yang ada di benak Angga waktu itu? apa pertama kali yang ada kepikiran? ya pasti hampir sama dengan faktor-faktor ya kekalahan tuh menyakitkan sih sesedih apa waktu itu? sedih sih tapi gak sesedih dipukul ke Ahong sih oh gitu ya? jadi Ahong lu ya? lu yang menyebabkan dia paling sedih karena waktu dipukul K.O ya waktu itu? dan itu kayaknya K.O pertama kali yang di MMA ya? dalam hidup saya malah dalam karir bera diri saya jadi K.O pertama tuh oleh Ahong ya? iya kalau nanti suatu saat ada rematch dengan Ahong di kelas apa gitu? oh mau saya? mau? dia selalu di kelas Welter dia harus di kelas Fedder tapi itu berat buat Ahong enggak, enggak, enggak oke, oke jadi memang Angga ini apa itu menjadi suatu ini ya? apa suatu apa menjadi beban atau gimana? untuk pertandingan besok? ya pasti lah ini kan international fight pertama saya di one fight pasti beban karena banyak masyarakat mengharapkan saya menang ada juga yang memandang saya sebelah mata kayak ah enggak mungkin kamu menang gitu jadi ini harus untuk lewatnya siapin ini? iya siapin ini saya harus bisa membuktikan tapi banyak juga kok yang dukung nanti ya? terima kasih banyak yang dukung karena kita bisa lihat disini ya nah ini kita lihat ya tuh kita lihat tuh banyak tuh dari instagramnya ya dari one fight nih banyak yang mereka mendukung Angga Angga ya pada saat ditanyakan semoga Angga menang semangat ya terus ada lagi tuh Angga champion kita lihat kemudian banyak loh jadi dari mana tuh? nah ini apa tuh? Angga Angga the best ya ada lagi tuh Angga banyak sekali loh yang dukung semangat ya Angga Angga tetap semangat menang dalam pertandingan ini saya terharu loh iya banyak kita bisa lihat lagi tuh ya apa tuh Angga jangan jangan tunggu di hajar maunya juga gitu jangan tunggu di hajar maunya juga gitu hajar lawannya ya oke iya jadi kalau menurut saya banyak sekali kita lihat lagi disini ada Angga kebanggaan One Pride memang betul? gitu loh Angga kebanggaan One Pride oke kita lihat kalau Angga menurut Angga bahwa banyak yang underestimate kalau menurut saya ini pencinta One Pride MMA pencinta bela diri Indonesia MMA Indonesia ini banyak sekali yang support Angga dan dia berharap yang terbaik untuk Angga bagaimana tanggapan Angga mengenai hal ini? pasti ya sebagai seorang fighter terus banyak orang yang antusias dengan saya ingin menang tuh saya tuh seneng lah bangga pasti bangga rasa bangga ada cuman itu juga jadi beban sih tapi semoga beban ini memotivasi saya buat pertandingan besok sih oke nah ini Angga ini kan dua kali membawa nama MMA Indonesia ya di panggung yang berbeda nih nah untuk waktu itu Roto UFC sekarang ada One Pride nah apakah ada perbedaan ya dari segi effort untuk kemarin di Roto UFC sama pada saat international fight ini di One Pride sama sih sebenarnya sama tetap sama sama aja jadi apa Angga memberikan effortnya tuh sama sama gak ada bedanya kenapa? karena setiap pertandingan itu sama aja bagi saya setiap pertandingan sama aja harus maksimal nah kan waktu ke Roto UFC pasti beda dong dengan sebelum masih di One Pride Angga waktu lagi juara di oh sama bagi saya sama latihannya sama ada perbedaan dong pasti? oh ya kalau perbedaan pasti dari penurunan berat badan aja sih tapi kalau dari segi apa menambah jam waktu latihan lah dan lain-lain ya pasti sih ada ya waktu itu ya kekalahan kemarin di Roto UFC itu sih mencambuk saya untuk lebih berlatih lebih kerasi tadi tadi saya sempat ngobrol sama Angga Angga sempat curhat ke saya bilang kesalahan saya adalah cut weightnya ya boleh cerita sedikit gak tentang hal itu? kenapa? jadi Angga kan bilang oh gue kalah nih sebenernya karena salah program cut weightnya nah tolong ceritain dulu ceritain mengenai hal ini jadi semua pencintawan di Indonesia ini tahu kenapa waktu itu Angga lemes gitu loh waktu tanding yang dulu-dulu kan saya kalau berlatih itu lebih banyak ke strength ke conditioning ya ke latihan kekuatan pada saat persiapan iya karena kemarin saya harus menurunkan berat badan saya lebih terfokus ke kardio saya lebih panik sih jadi hampir setiap sesi latihan saya habiskan hanya untuk melakukan latihan-latian yang menurut saya tidak berguna di pertandingan contoh lari-lari pakai jaket sauna siang-siang terus saat latihan beban saya juga sudah tidak bisa maksimal karena saya sudah lemes terus saya juga tidak mengkonsumsi makanan dengan bagus karena saya menjaga berat badan jadinya hampir kemarin itu sih persiapan rusaknya disitu sih oh jadi fokusnya bukan untuk meningkatkan strength performa skill tapi malah jadi capek gara-gara nurunin berat badan ya bener cuman ngelakuin lari jogging sauna gitu aja aerobik sama ibu-ibu jadi pada saat itu itu mempengaruhi itu jadi mempengaruhi performa Angga waktu lawan si Lukai pasti seberapa besar pengaruhnya itu oh sebenarnya waktu pertandingan kemarin itu bukan lemes yang saya rasakan rasakan tapi karena kekurangan program latihan saya yang salah saya salah latihan oke oke kayak biasanya saya push up sehari 100-200 kali oke karena kemarin nurunin berat saya cuman 20 kali gitu jadi kayak banyak kesalahan disitu sih oke oke kesalahannya fatal banget sih jadi muscle-nya strength-nya gak ke-build ya yang malah cuman cuman cut weightnya aja jadi kurus aja ya ya saya hanya berpikiran gimana setiap hari itu hanya berpikiran gimana berat badan saya selalu turun setiap hari oke oke jadi itu pelajaran ya pelajaran jadi ini pelajaran ini berarti diambil untuk menghadapi siapin ini ya apa pandangan lu tentang siapin ini dan ya kan udah kemarin lawan rukai ya nah sekarang apa pandangan angga terhadap siapin ini siapin pasti seorang faktor yang bagus dia berpengalaman dia bertanding dimana-mana ya sebenarnya ya di international fat yang pasti jadi saya lihat dia faktor yang tangguh sih akan sangat susah dan lama untuk men-finish atau menyelesaikan dia jadi besok harus berusaha lebih keras jadi menurut angga ini siapin ini tangguh setangguh apa gitu loh mungkin sama dengan lukai kemarin oh gitu pandangannya iya se se sebegitunya iya yang anggap iya ini bisa ngomong begini karena trauma kemarin atau gimana enggak sih saya kemarin itu enggak trauma karena kekalahan dari luka sih bukan bukan saya enggak saya tuh seorang faktor yang bagi saya menang dan kalah itu hal yang biasa oke jadi saya tidak pernah trauma dengan kekalahan jadi ya saya ambil banyak pelajaran dari kekalahan oke oke jadi bukan karena trauma ya tapi karena memang ini kalau saya lihat ya anggap tuh respect sama fighter-fighter maupun skillnya maupun dia seberapapun anggap menganggap dia adalah skillnya yang luar biasa itu memang dari memang saya ngerti anggap menganggap seperti itu tapi sebenarnya gini secara analisa data kan ada iya kalau anggap nonton lukai anggap nonton siapin itu kan pasti ada analisanya ada anggap menganggap skill dari siapin itu itu sehebat lukai ya hampir 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 tapi tidak sampai se si lukai ini oke tapi itu membuat ini ya anggap menjadi semangat ya jadi tolak ukurnya lebih tinggi lagi lebih tinggi lagi oke itu sih bagus ya untuk hal itu nah apa nih pelajaran yang lu dapet ya setelah lu melawan lukai dan dan kita kan tahu ya lukai siapin ini sama-sama pertarung yang berasal dari Tiongkok ya dari China ya apa ya pelajaran terbesar yang anggap dapatkan waktu kemarin saya bertemu dengan lukai sih tetap dari masalah program penurunan berat badan oke itu pengalaman tadi kita ceritain ya oke dapat pelajaran sekali terus yang kedua saya bisa mendapatkan pengalaman dan bertandingin rasional itu kan pasti bebannya beda sama lokal ya jadi itu juga termasuk pelajaran juga buat saya kedepannya yang lain juga dari segi teknik ternyata saya tuh masih banyak kekurangan oke teknik power jadi saya harus banyak belajar lagi oke banyak belajar dan programnya di di perbaharui ya ya bener program jangan jangan salah melakukan cut weight ya bener bener nah ngomong-ngomong soal cut weight ini sedikit nih ya saya mau nyimpang sedikit ya banyak nih fighter-fighter yang saya lihat ya dia begitu deket-deket baru dia turunin berat iya dia dehidrasi iya terus apakah itu bikin lemes kalau saya yang pernah saya pernah mengalami apa menggunakan metode itu sih iya nah menurut tangga gimana ee kalau untuk di luar negeri mereka tuh udah tau pro mungkin ya mereka udah tau caranya kayak ada obatnya lah ada obatnya aja dehidrasi dia harus melakukan apa-apa itu step-stepnya tau iya sedangkan untuk fighter-fighter kita yang yang di one plate ini ya yang masih kita masih baru mengenal MMA baru beberapa tahun iya kadang-kadang mereka itu gak tau jadi mereka dehidrasi berat untuk recovernya ya recovernya itu mereka gak tau mereka hanya sembarang makan dan minum mereka berpikir itu bisa pulih ternyata gak gak bisa gak bisa gak bisa mereka sudah mengalami itu oke termasuk yang pada saat lawan lukai iya termasuk itu ya iya oke jadi itu adalah pengalaman paling berharga ya iya berharga sekali nah sepanjang perjalanan karirnya Angga nih sebagai seorang fighter MMA hal apa sih yang paling sulit untuk Angga kuasai saya dulu tuh saya dulu tuh seorang fighter yang apa ya yang masih menggunakan emosi gitu bener ya gak emosi juga sih saya lebih dulu kan saya seorang fighter yang lebih suka ke stand up staking saya tahu wah pokoknya saya ngikutin Angga kan dari kecil iya bener pokoknya setiap acara iya lagi lagi sampai sekarang pun ya akhirnya kita iya terus 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 ya pokoknya yang paling sulit lah dikuasa itu iya saya tuh belajar juga suka striking iya terus sekarang saya mulai belajar grappling dulu tuh saya gak begitu suka oh gak suka grappling dulu kenapa padahal pelatih saya selalu memaksa saya untuk berlatih ya karena saya berpikir striking itu lebih seru oh striking itu lebih seru lebih seru lebih laki banget lah gitu iya iya cuman saya belajar mencintai bahwa itu yang sulit itu gimana akhirnya sampai seorang Angga bisa mencintai grappling eh itu kembali lagi ke koah Hong wooo Hong denger lu Hong denger ya mesti nonton enggak gara-gara saya kena knockout itu saya berpikir iya saya sebenernya bisa grappling kenapa saya gak keluarin gitu oke iya 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 senjata punya banyak iya tapi kenapa pake ego ya main iya bener saya bilang saya pake ego kenapa pake ego kenapa saya gak ajak dia ke bawah dulu koah Hong ke bawah mungkin permainan bisa berubah gitu jadi menggunakan strategi iya dan lebih menggunakan pikiran ya iya bener strategi otak ya dibandingkan cuman sekedar pembuktian diri iya bener dengan ego ya seberapa penting hal itu sangat-sangat penting menurut saya sangat penting sangat penting untuk seorang faktor sangat penting jadi strategi over ego ya iya atau pemain-pemain luar dunia masih kadang-kadang masih menggunakan ego oh gitu ya masih masih ada beberapa nah sekarang berarti Angga udah gak terpancing hal itu lagi ya udah enggak saya oke oke nah tapi kan begini ada orang yang bilang katanya gara-gara Angga kepukul Ah Hong itu jadi jadi ini kan jadi apa takut main striking katanya itu gimana tanggapan lu pernah saya banyak netizen yang ngomong gitu sempet trauma sih sempet trauma sempet trauma saya sempet trauma waktu pertandingan awal ketemu Hathoropan saya traumanya itu saya takut saya kena lagi terulang kembali terulang kembali tidur lagi gitu tidur lagi dibangunin udah sampe gitu bangun bangun udah sampe udah sampe udah sampe sampe mana terus terus nah tapi dengan berjalannya waktu sih udah enggak sih mulai udah kembali udah kembali lagi gimana bisa balikin menghilangkan rasa mental itu mental trauma itu gimana saya berlatih striking terus oh berlatih kembali striking ya berlatih striking terus saya berusaha mencintai lagi striking oke iya dan ternyata berhasil berhasil oke jadi strategi over ego ya iya bener sekali nah nextnya apa nih yang jadi target Angga ya mengingat lu sekarang udah champion di lightweight dan kamu juga udah mempunyai sambuk abadi ya di One Pride kemarin di Roto UFC sekarang internasional apa nih kedepannya buat Angga targetnya iya saya sih pengen menyelesaikan pertandingan nanti besok malam oh fokus itu iya lancar dengan hasil yang paling bagus habis itu kalau ada kesempatan saya ingin featherweight One Pride dan ingin internasional Fed lagi siapa tau saya dapat tawaran lagi kan iya kita kan gak tau Roto UFC iya bener hidup itu kayak gitu pro oke oke jk yang gak di pertama dipanggil iya iya betul sedangkan teman-teman yang lain yang dipanggil gak bisa lolos betul betul iya itu hidup itu kadang-kadang kayak gitu iya iya ada dinamikanya naik turunnya ya bener-bener banget kita jatuh bangun lagi bangun jatuh lagi iya siap oke oke nah nanti kita lihat nih disini ya ini ada lagi nih dari teman-teman apakah Angga punya strategi khusus untuk melawan ini nih Sibin Sibin ada pasti udah ada udah ada ada bocoran atau gimana Sibin bisa bahasa Indonesia gak sih siapin siapin gak bisa bahasa Indonesia cuma ada translatornya disini oh iya bahaya itu saya simpen aja oh simpen aja kalau gitu ya saya simpen aja nanti dibocorin lagi oke oke teman-teman saya juga banyak yang dukung dia loh karena dia cakep cakep nah ngajar kan oke oke ini cewek apa cowok nih cewek cowok oke oke kalau gitu ada yang mau disampaikan ke Sibin dan pemirsa semua nih namanya susah banget ya Sibin 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 untuk Sibin tolong nanti ditranslitin ya jaga kesehatan besok kita berikan pertunjukan yang sangat menarik untuk pecinta MMA Indonesia OnePret kita mengeluarkan semua kemampuan pastilah seru-seru oke keren sekali Angga ya kita berharap yang terbaik buat Angga pertarungan besok antara Angga berhadapan dengan Sibin itu ada di akan ditayangkan live di ANTV ya tanggal 1 Oktober jam 10 malam jadi semua pencinta bela diri Indonesia harus semua datang ataupun bisa saksikan di ANTV oke Angga thank you banget udah datang kesini dan kita juga berterima kasih kepada IMP Energi Mega Persada yang mensponsori podcast ini antara saya dengan The Champ Angga Hitman oke kalau gitu sampai berjumpa di next podcast berikutnya OnePride untuk Indonesia Indonesia thank you Bangga thank you Bangga